Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bung Kulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Informasi selanjutnya, saudara penyediaan layanan internet secara gratis di tempat publik telah tersedia di Kabupaten Lebong. Bagi semua kalangan masyarakat yang ingin melakukan berbagai kegiatan yang berbasis internet tanpa membayar, bisa langsung datang ke 7 titik spot yang telah disediakan pemerintah Kabupaten Lebong berikut ini. Terbatasnya akses internet di wilayah Kabupaten Lebong dinilai akan berdampak terhadap ketertinggalan dunia digitalisasi yang saat ini tengah berkembang pesat. Menanggapi terkait keluhan masyarakat, Kabupaten Lebong yang belum sepenuhnya dapat menikmati sinyal internet secara leluasa, sekarang bisa melakukannya di 7 titik spot wifi atau internet gratis di Kabupaten Lebong. Bahkan dikabarkan layanan ini tanpa berbayar sama sekali dan bebas password. Ada pun ketujuh spot internet gratis yang dimaksud, antaranya berada di Taman Smart City Kranak Nio, Puskesmas Muara Aman, Kantor Camat Lebong Sakti, Komplek Perkantoran Tubai, Kawasan Masjid Angung, Tugu Presidium Kelurahan Tanjung Agung, serta Kawasan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lebong. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Lebong, Daniel Paripurna mengatakan, bahwa ketujuh spot ini merupakan tempat yang sudah dipertimbangkan peruntukannya bagi masyarakat secara luas. Serta hadirnya spot internet gratis tersebut, bertujuan agar dapat membantu masyarakat untuk melakukan berbagai pekerjaan yang membutuhkan akses jaringan internet, juga berbagai kegiatan pendidikan, membantu mendorong perkembangan e-commerce atau UMKM berbasis internet, hingga kepentingan layanan darurat, terhusus di tempat fasilitas kesehatan. Begaknya berharap tersedianya spot internet gratis, diharapkan dapat memberikan dampak secara positif bagi masyarakat Kabupaten Lebong, dan dapat dipergunakan dengan baik. Itu bentuknya adalah WMS, Wi-Fi Managed System. Itu kita taruh di area publik, penempatannya itu di area publik, untuk masyarakat bersosialisasi. Yang kedepannya kita harap, dengan mode ini, maka bisa menumbuh kembangkan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan digital, termasuk ekonomi digital. Jadi e-commerce itu bisa kita mulai dari sana. Sehingga kegiatan swasta itu juga bisa dimulai dari sana, selain daripada mendukung kegiatan-kegiatan pariwisata, pendidikan, dan kesehatan. Karena Wi-Fi yang kita pasang di area-area publik itu, betul-betul gratis selama 24 jam. Meski saat ini pihaknya baru dapat menyediakan di beberapa titik tersebut, namun dipastikan, kedepannya akan menambahkan ke titik lainnya di berbagai tempat publik, guna terus membantu memberikan layanan gratis kepada masyarakat. Bahkan dikabarkan, penyediaan layanan spot internet gratis secara total di tempat publik seperti ini. Baru satu-satunya yang ada di Provinsi Bengkulu. Dari Kabupaten Lebong, Tim Liputan, TVRI Bengkulu melaporkan.